Pertunjukan kembang api, sudah ada sejak dulu. Pertama kali ditemukan oleh bangsa Cina secara tidak sengaja pada tahun 200 sebelum masehi. Kembang api di Cina, dulunya untuk menakut-nakuti roh jahat. Siapa di sini yang belum tahu kembang api? Pasti dari kalian yang nonton video ini sudah pernah melihat kembang api kan? Yang ini bukan? Bukan, bukan kembang api ini yang saya maksud. Dari keindahan kembang api yang kalian lihat, tentunya ada komponen yang tersusun di dalamnya. Mari, kita lihat isi di dalam kembang api. Bagian terluar adalah kertas label atau nama merek. Kemudian, yang panjang ini adalah kertas yang digulung membentuk silinder. Biasanya orang menyebutnya wadah kembang api atau juga bisa dinamakan mortar kembang api. Ini adalah sumbu. Sumbu inilah yang mengatur menyalakan kembang api yang ada di dalam mortar. Di dalam mortar, terdapat kertas dan bubuk kayu sebagai penyekatnya. Fungsinya, sebagai penundaan agar kembang api mempunyai jarak waktu nyala. Ini adalah cangkang atau shell kembang api. Terbuat dari kertas juga, cangkang inilah yang nantinya melontar ke atas membawa bahan inti. Di dalam cangkang inilah, bahan yang membuat warna-warni langit disimpan. Butiran hitam kecil ini, adalah bubuk mesiu atau flash powder. Berbeda dengan bubuk mesiu yang berada di dalam cangkang kembang api. Flash powder berfungsi untuk mendorong cangkang ke atas. Panas dan gas yang terperangkap, akan mendorong dengan kuat di bagian dalam tabung peluncuran. Hingga, terjadi ledakan. Ledakan ini akan membebaskan panas dan gas serta melontarkan selongsong kembang api ke udara. Terima kasih telah menonton! Seperti inilah bentuk di dalam cangkang. Butiran-butiran tersebut, adalah bahan kimia yang menghasilkan warna ketika meledak di udara. Setiap kembang api, mempunyai susunan yang berbeda-beda. Semoga dapat menambah wawasan Anda. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!